PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI Pertama, 725.000 unit berhasil dibangun. Kunci keberhasilan program itu adalah konsep sumber pendanaan gotong royong. Selain APBD Provinsi, Ganjar berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk turut andil. Ganjar juga sukses mengkoordinasi wali kota dan bupati agar menyiapkan anggaran khusus RSLH, termasuk menggerakkan kepala desa, basnas, BUMD, BUMN, perusahaan swasta maupun filantropis. PEMBANGUNAN RSLH terus dilanjut Ganjar pada periode kedua. Tahun 2019, sebanyak 102.000 unit RSLH dibangun. Pada tahun 2020 dan 2021, meski pandemi menghantui, Ganjar tetap mampu membangun sebanyak 86.000 unit. Memasuki tahun 2022, Ganjar langsung tancap gas. Lima daerah masuk skala prioritas, Kebumen, Banyumas, Banjar Negara, Brebes, dan Pemalak. Bahkan selama dua hari dalam minggu pertama bulan Januari ini, Ganjar keliling Kebumen dan Banyumas menyalurkan bantuan 2.228 RSLH. Tahun 2022 ini, Ganjar menargetkan membangun 100.000 unit. PEMBANGUNAN RSLH yang dilakukan Ganjar bukanlah janji politik. Tapi, itu semua dilakukan bersumber dari harapan dan perencanaan bahwa Jawa Tengah bisa terbebas dari kemiskinan. Karena perencanaan terbaik adalah perencanaan yang akhirnya dikerjakan, bukan cuma dipamerkan. Dan, inilah kerja Ganjar Pranowo dalam memberantas kemiskinan di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!